Halo guys ketemu lagi dengan saya di my channel 20 jangan lupa klik like comment and subscribenya di sini kita akan mulai buat brosur klik new di Photoshopnya buat ukuran disini menjadi 21 dikali 14,85 tapi ini kita buat empat jadi 21 kali 29,7 jadinya seperti ini jangan lupa di save dulu sebelumnya Oke kita save dengan nama di sini save-nya tipe TIF dengan TIF ini kita bisa edit lagi jika ada perubahan jika sudah save okekan saja disini kita buat brosur A4 kita tarik garis bantu dari kiri ke kanan dari atas ke bawah setelah itu kita tandai sekitar 1 cm atau 0,5 mili batas area tulisan di setiap sudutnya kanan kiri atas bawah jika sudah seperti ini kita lanjut ke proses berikutnya kita berikan beberapa bulatan-bulatan untuk penempatan gambar disini file yang kita lihat ini adalah file yang telah saya buat sebelumnya dan akan kita bahas tahap pertahapannya disini kita kita berikan beberapa gambar bulatan setelah itu nanti baru kita pisahkan kita membedakannya dengan kita berikan shadow di setiap bulatan agar kelihatan bulatan-bulatan yang lainnya bulatan yang besar pertama sebelah kanan kita tambahkan bulatan dalam hitam semua juga sama kita berikan juga nanti di area bulatan ataupun layar yang warna hitam itu kita akan masukkan gambar ataupun tulisan yang akan kita masukkan di bagian brosur ini kita atur posisi dulu di layarnya seperti ini di bulatan pertama kita berikan gambar dan kita kurangi opacity nya menjadi 30% supaya gambar berada di dalam lingkaran kita create clipping mask di area atas bulatan hitam tadi begitu pula dengan gambar yang lainnya kita create clipping mask dengan syarat di bawah adalah layar hitam tadi sudah seperti ini empat gambar disini kita sudah create clipping mask dan satu gambar setelah itu kita opacity kan berikutnya kita atur di bagian background kita ambil di bagian background ctrl J setelah itu kita beri efek color dengan gradient biru muda dan putih seperti ini biru mudanya di bawah dan putihnya di atas seperti ini dan kita berikan gambar di bagian atas juga kita akan berikan warna kita ctrl J dari background setelah itu kita beri efek gradient seperti yang di bawah tadi biru muda dan putih nah disini biru mudanya di atas dan putihnya di bawah di bagian background atas itu kita akan berikan gambar tambahan supaya tidak kosong kita berikan total total bulatan kecil dengan kita kita beri efek color mode dengan warna biru nah di bagian kiri atas disitu kita berikan logonya logo perusahaan kita berikan outer glow setelah itu di bagian pojok kanan atas kita tambahkan teks di bagian area seperti matahari ini kita berikan teks sebelum itu kita atur dulu kita berikan bayangan dengan drop shadow baru kita masukkan teksnya di bagian raster ataupun di bagian yang gambar diopasitikan tadi gambar pesawatnya itu kita akan masukkan tulisan tulisan ini berupa penjelasan mengenai brosur ini seperti ini seperti ini juga nah di bagian bawah ini juga kita akan masukkan teks bisa juga seperti alamat dan tulisan yang lainnya juga disini seperti rute perlembangan kita masukkan beberapa teks disini di bagian bawah jangan lupa kotak personnya untuk di daerah masing-masing yaitu di singkawang untuk mengisi kekosongan di sebelah kiri bawahnya kita berikan bulatan biru sedikit dan atas kiri juga kita berikan shadow disini oke cukup sekian dari saya dalam pembuatan brosur ini kurang lebihnya mohon dimaklumi dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya sub indo by broth3rmax